hai 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 kasur ya kan luas enak itu masih bener-bener pintar kamu baru-baru beli yang tua aja di apa kue malih gua tuh ada suka musisi Korea musik Mas siapa yang namanya dulu ya yang jago main gitar tuh mas siapa ya ganteng banget orangnya ah siapa sih gitar Korea 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 sunghajung sunghajung gua tuh sebelum kenal sama sunghajung ya bener kau tahu sih ini era sebelum sungguh ini mas gua ngikutin sunghajung dari dia umur empat tahun eh lima tahun atau enam tahun gila enam tahun tangannya udah kayak komputer mas aku lagi pengajuan pensiun Maring ini ayo seneng-seneng bergurau kayak belutang mas naik indet token listriknya bunyi udah gue isi eh aku nengkini lagi guys tidak bohong isi ini token mu listrik asem lah kita kewes muni tersebut lugo broi perasaan gua belum sempet tidur belum sempet duduk Mas ditinggal pergi tokennya bunyi aku perasaan ya Mas gue isi aja gue balik-balik kapan apa-apa bagu I'll die everyday waiting for you Bisaan aja mas, ya kan Mas jalan saring berikimawan Ya kan, gue masuk dong duduk sama anak-anak ya Sudah keluar mas, gue tak Madus kopirin Tau kan ya bunyi mas Tahti-tahti gue kan perasaan mas ya Wah, nama orang numpang mas Gue isin aja cepet aja Dan temen-temen gue tuh lucu-lucu mas Kelakuannya aneh-aneh Kristina Perry tuh sendiri Betul Tuh, gue kasih hadiah pullback Mas awal jadi ganteng mas, Surya Bali Itu paling Budi Surya bentar lagi nyusul Mereka kan emang se-sirkel Budi Surya, Rudy Aho, Yoyo Kalau Aho emang udah gak bisa lepas dari Jawa Timur mas Karena udah punya rumah disana Makanya dia jalan Surya Bali kan Biar bisa pulang juga Aku ini langsung diperipat mas Emang lu apain sih? Kalian apain emang? Tiga serangga ya mas Gue aneh nih, konsul Rudy Surya gak nyusul Apa karena udah di Jogja dia aja Soalnya Rudy kemarin terakhir itu sama bininya kan Agak keras mas Makanya dia gak berani ninggalin Jogja Tulang terus galang Biasa lah mas Anak-anak kan Bisa pun Surya gimana nih? Lu apain? Kalian tuh ngapain sih Biasa begitu I will die everyday waiting for you Kalau suri 16 jalan mana mas? Aku cuma nengok mas Padahal yang komen cuma tiga orang Gue seret Lu apain? Biarin lah Biar kayak dia tau bagaimana cara beretika Hidup yang baik Diplomat mas aman Bagaimana kabar Pak Haji Mas? Baik alhamdulillah Biarinnya juga diperipat Taget mas Priority talknya tiba-tiba gue Gue tuh kadang ngerem Apa sih susahnya bersikap baik Berbicara baik Kalau emang berpikir baik susah Minimal Berbicara baik Susahnya tuh apa? Gue kadang heran ke manusia mas Tapi kadang juga gak heran juga sih mas Karena gue dulu Juga ada di masa-masa itu Juga pernah ada Tapi ya itulah Orang kan tambah dewasa ya Tambah dewasa tambah tua Ada masanya dimana Gue tuh nyelesain Semua masalah gue dengan emosi Ada masanya Halo mas Kusita Ah lucid Dia yang ketemu susah Tapi ntar suatu saat Gue yakin kalian pasti Ada di masa-masa kayak gue sekarang Di saat kalian selalu berpikir dingin Berhati besar Terus Gue udah lupa bagaimana Cara menyelesaikan masalah dengan emosi Ntar pasti ada masalah Makanya gue kalo ngeliatin anak-anak seumuran kalian tuh Mungkin ini buat yang muda-muda ya Yang tua-tua mah Maaf Enggak ngomongin kalian Jadi biarin aja Gue biarin gak banget Al Joker Tö Tö T listening Hai seorangnya santai cuman dibaca gitu ya Mas bayangin gua pernah tuh seorang itu bayangin eh sumpah demi Allah pisau sama perut gua tuh jaraknya segini doang kali kepegang mas pisau cip kagak ditodong mas ditusukin di kereta tangkap jaraknya memperut tinggal segini doang ini kalau amalan gue jalan bisa nih gua hajar rumah kalau enggak wang lebaran di rumah sakit gua dua hari lagi lebaran Mas orang tua gue gimana akhirnya gue angkat tangan mas dirampok mas tas diambil dompet diambil sendal jeb sendal sendal karpil masih ngerti ambil juga duit disisain lima ribu doang gue minta buat sahur masih saya lima ribu lho saur dikasih Mas Marek tapi bisa gue mikir bahkan tadi misalnya gue pegang tangan gue nggak berdarah ya kenapa enggak gua cerahnya tadi gue begitu mereka udah pergi gua bisaur baru mikir bas-baru mikir wah ini kalau amalan gue manjur berada di gue kalau lagi apa gimana tapi begitu habis sebuah itu gue baru ingat ah iya tadi gue pegang tangan gue nggak sobek seperti manjur dong tadi gue kayaknya lebih buntu Mas iya enggak mas gua tuh orang mah mungkin mabuk kali mas orang bau miras Mas gua orang kan biasanya nodong dulu ya mas eh ada duit nggak lo gitu enggak mas kasih ditusukin mas gara-gara dia minta gua nggak kasih minta duit gua kasih dua ribu malah dilemparin ke muka gua ngerampas ya gue dorong Mas begitu dorong tinggal bobo ayah sejuanya gini di besok ngerogel apa izin neng cawang ngomong ayo 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 ngomong ngomong lalu di kekangan dikosalahanmu brey ibu maka tidak ketemu aku dengin jauh salam bujumu pulbus sistemnya sewa atau bayar parkir cuci biasanya bayar cucian aja mas kalau nyucinya kalau biasa umumnya ya kalau parkiran tempat-tempat cucian itu biasanya yang penting cuci-nyucinya disitu bayar disitu kayak gimana namanya kayak di Wonogini ditayu dikelet jepara itu jadi nggak bayar parkir cuman bayar yang penting nyuci disitu beta Setiani gak penting tahun anak-anak gue tadi keluar suasananya jadi cerita karena sedikit ngeblank jadi nyebut nama dan sepuluh tahun ke depan gimana Mas dunia transportasi dari gua kecil sampai sekarang enggak ada namanya grafik menurun bahkan di era pandemi kemarin doang itu aja paling menurun di pandemi aja sama pas waktu krisis monitor kalau nggak ada bencana itu nggak mungkin turun karena karena manusia akan meningkat Mas Tuhan sudah tidak menciptakan tanah Mas tapi masih menciptakan manusia setiap detik jadi transportasi itu grafiknya nggak pernah menurun pakai pelek alko apa aku amas gue lagi nyari nih kalau ada cekan-cekenan saya nyetir sambil lihat Mas dan live nyetir kemana Mas kenapa kau ada pelek yang tutup karena grafik yang nggak pernah menurun itu Mas makanya setiap tahun selalu ada penambahan penambahan armada dari perusahaan-perusahaan yang masih bertahan atau ada perusahaan-perusahaan baru yang mencoba untuk mengais rezeki dunia yang sama jadi otomatis mereka-mereka yang tersisihkan yang kalah-kalah yang bisa saing ibaratnya yang nggak bisa mempertahankan pelayanan yang nggak bisa menetap mempertahankan market mereka otomatis pasti menurun Mas lu kan tadi nanya bagaimana perkembangan transportasi meningkat Mas karena armada itu semakin banyak setiap tahun pengusahaannya juga semakin banyak setiap tahun tapi kan itu nggak ada hubungannya nggak ada hubungannya dengan pertanyaan kenapa ada PO yang tutup karena yang tutup nggak sebanding dengan mereka yang lain kapan? bukan? bukan? Terima kasih.